Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di kota Pontianak akan meningkat menjadi PPKM darurat mulai Senin 12 Juli hingga Selasa 20 Juli mendatang. Kebijakan ini ditetapkan sebagaimana hasil keputusan pemerintah pusat melalui video konferens rapat koordinasi terkait evaluasi implementasi PPKM mikro diperketat pada Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan karena tingkat ketertularan COVID-19 sangat tinggi dan rumah sakit sudah penuh pasien serta banyak yang meninggal. Wali kota Pontianak Edirus di Kamtono menjelaskan selama PPKM darurat berlaku seluruh aktivitas non-esensial ditutup. Dengan demikian maka perkantoran non-esensial diberlakukan bekerja dari rumah atau work from home 100%. Untuk yang sifatnya esensial seperti perbankan dan kantor-kantor, pemerintah serta TNI, Polri, penerapan work from home sebanyak 50% dari jumlah karyawan yang ada. Artinya semua aktivitas non-esensial itu tidak buka. Ketokohan mau tutup. Tutup kecuali yang esensial, rumah makan. Tutup pun tidak boleh makan di tekan. Terus apotek, terus yang menjual sembahku. Nah itu masih boleh. Kalau yang makan apa harus cek way atau diantar. Nah kita akan melakukan peluk perungkom 100% kecuali yang esensial. Pertibang itu 50%. Kantor-kantor pemerintah, baik provinsi, sekitar dua, ya. TNI, Polri sama. Ketuali yang melayani publik itu 50%. Edi mengajak masyarakat agar semakin ketat menerapkan protokol kesehatan. Bersama-sama menjaga kota Pontianak agar bisa keluar dari zona merah dan tingginya penularan COVID-19. Mau Lidpon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.